Saudara aparat kepolisian Polres Pati hingga saat ini masih memburu terduga pelaku kasus penyekapan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Selain itu, polisi juga sudah memeriksa 8 orang saksi untuk mengetahui pasti kronologi kejadian yang menipah korban. PH terduga pelaku kasus penyekapan dan pencabulan terhadap anak di bawah umur warga desa Alasdowo, Kecamatan Dukus, Soti. Terduga pelaku pencabulan dan penyekapan anak di bawah umur di Pati hingga saat ini masih buron. Polisi masih terus mengejar pelaku yang diduga melarikan diri dan sembunyi keluar daerah. Selain itu, untuk mengukap lebih dalam kasus tersebut, polisi sudah memeriksa 8 orang saksi, baik tetangga, pelaku maupun keluarga korban. Sementara itu, kondisi korban sudah mulai membaik, namun polisi belum bisa mendapatkan keterangan lebih banyak dari korban karena kondisi pesikisnya masih lemah. Karena korban masih di bawah umur, polisi akan melibatkan para stakeholder dalam memeriksa korban. Untuk identitas pelaku, saat ini sudah kita kantongi nama maupun identitas dari pelaku, dan kita tentunya terus-menerus melakukan pendalaman apabila ada pelaku-pelaku lainnya. Kasus penyekapan dan pelecehan anak di bawah umur ini juga menjadi perhatian Menteri Sosial Tri Risma Harini. Kemarin petang, Menteri Sosial mengunjungi korban untuk memberikan dukungan pesikis dan berharap kasus ini bisa menjadi pembelajaran bagi anak dan orang tua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!